selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini hari ini kita tidak akan mereview namanya motor modifikasi ataupun ya something like that lah tapi hari ini kita akan mereview sebuah produk, apa itu? TPMS tire pressure monitoring system bahasa balinya apa? pokoknya itu ngecek ban lah pokoknya ya tekanan ban itu intinya ya jadi nanti kalau kawan-kawan berminat itu link deskripsinya sudah eh link deskripsi, link pembelian sudah ada di deskripsi tinggal copy pasti aja ada diskonnya kok ya jadi beberapa waktu lalu ya saya sempat mengalami sedikit problem dengan motor saya saya lihat ini motor kenapa bantingannya jadi agak keras ya jadi kalau mau belak itu kayak gluduk-gluduk-gluduk gitu loh kayak ogle-ogle gitu geol-geol gitu terus bannya saya lihat ini kayaknya abisnya nggak bener nih kayaknya nih ya baru saya cek eh ternyata anginnya itu tekanan anginnya terhadap kurang waduh masalahnya adalah ini dia mau pompa jauh tempat pompa mau ngecek males terus gimana dong nah sebelum masuk ke video utama jangan lupa di subscribe dulu channel saya DAK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton ini dia kawan-kawan TPMS Tire Pressure Monitoring System seperti apa saja isi dalam box ini come on come on ya ini kita lihat ya jeng-jeng gambarnya sih CBR600RR ya tapi ini bisa pakai untuk semua motor kok bukannya CBR600RR aja nah di dalam boxnya ini ada beberapa part ya ini disini untuk si sensornya nanti ditaruh di bagian pintilnya ya ini transmitternya nih kayaknya nih terus disini ada ininya monitornya nanti kita buka ya ini ada untuk apa ya bracketnya ya untuk nahur di stang atau apa di stang atau apa di bagian motor biar gampang untuk monitor dapet kabel USB type B masih ya micro USB terus di bawahnya nah ini ada kunci kunci ini kayaknya dipakai untuk ngertin si ini nanti kayaknya ya di bagian pintilnya nanti oke ntar kita lihat ini dulu kayak apa sih barangnya ntar kita lihat nah kayak ini bentuknya kayak jam tangan ya kayak nusik watch ya ini ini dia pembacanya jadi kurang lebih jalan ceritanya adalah seperti ini jadi ini nanti si pintil 2 biji ini susah banget sih ngeluarinnya si pintil 2 biji ini ini F front wheel RW untuk rear wheel ya ini dipasang ya dipasang di motor nanti akan dibaca sensornya disini berapa tekanan bannya ya kita hidupin coba ini ada 2 tombol disini ya terus disini ada tombol untuk pengisian jadi ini gak pake baterai eksternal jadi dia bisa di charge ah ini dia oke kabelnya kan udah ada tadi kabelnya dan ini lubang untuk nempel ke bracketnya tinggal diputer-puter aja oke ini ada tombol onnya ya kita liatin nah ini dia ini untuk ban depan ini untuk ban belakang oke ini karena belum ditancepin jadi angkanya masih ngawur ntar kita coba tancapin lagi ya ini saya pake saturnya untuk PSI karena kita biasanya pake kan untuk PSI aja ya nah ini dia sensor berbunyi karena ininya bergerak makanya dua-duanya berbunyi keliatan kan ban dua-duanya dia minta baca data ya oke biar gak usah bingung lagi ini kalau mau lebih lengkap lagi silahkan baca di buku panduannya ada cuman intinya ini tinggal colok aja nanti keliatan gitu ya untuk motor beberapa motor motor sport ataupun motor metik sendiran ada boncengan nanti listnya seperti ini ya ini tekanannya tekanan bannya oke sudah kita coba aja langsung ke motornya kita tancapin ini ya ke pintunya ya kayak apa ya oke come on maunya sih pake motor ini ini pernah kita review cuma motornya busuk banget olinnya sih olin ori ya tapi coba sini bayangin nasibnya olin ori kayak gini akra ori kayak gini ini udah nonton radusan ribu view nih benernya tapi nasibnya udah kayak gini sekarang kasian dirimu anak kita coba dibalik motor mana ya ini aja deh ayo jelak gak dikatakan ya gak apa-apalah ya ini ini kan untuk ban belakang kita langsung masukin aja ini end airway ini kebaca untuk belakang tekanan bannya 18 kita coba yang depan sekarang ya jelak banget kayaknya posisinya nah yang depan adalah 25 kenapa yang 18 ini masih bunyi terus ini karena sekarang posisi itu tekanan ban belakang itu masih kurang nanti kalau dia dipompa ke standarnya sesuai settingannya ini ada settingan defaultnya nanti dia gak bunyi lagi kurang lebih seperti itu karena Honda Beat tadi ternyata tekanan bannya itu ada yang low makanya dia bunyi terus sekarang kita coba ke NMAX yang saya bilang dekil banget tadi ya kita coba kita ambil yang tekanan ban belakangnya RW mana dia ntar mana dia oh ini dia wow 38 38 kok salah 38 kenceng banget dok yang punya gede bos oh iya saya lupa yang punya gede nah sekarang yang depan kita coba iya ini yang depan yang bunyi saudara-saudara udah gini aja nah berhubung tadi beatnya ban belakangnya kurang tekanannya sekarang si NMAX ban depan kurang jadi kurang lebih nanti ini tinggal dipompa aja tinggal dipompa ini untuk ban depannya ya paling tidak bisa sampai ke 20 berapa ya settingannya berapa 31 depan kalau gak salah 29 kalau gak salah depan untuk 29 untuk motor metric ini pasti gak bunyi lagi ya ini karena tekanannya diangka 17 makanya dia bunyi kayak gitu nah sekarang kalau untuk nempel ini kayak gini caranya ini biarin aja berisik ya soalnya saya gak punya pompa disini soalnya kenapa gak punya pompa karena bukan tembel ban di galapan karena yang punya gede banget soalnya sorry ya Dot yang punya mana yang megang kamera nah dia posisinya kurang lebih kayak gini nanti tuh tuh kebayang ya kurang lebih ya terus ini nanti bisa taruh di come on ini terserah motor dimana dibikinin bracket atau ini dicowak dikit taruh sini bisa atau kalau enggak ini dibikinin pegangan sendiri juga gak apa-apa mungkin mau ditaruh sini atau dibikin ini bisa juga ya oke ya saya rasa demikian saja dulu untuk review singkat dari TPMS ini tire pressure monitoring system ya kawan-kawan kalau misalkan pengen beli itu link pembelian sudah ada di kolom deskripsi dan kebetulan ada diskon 20% kebetulan ntar lagi ini 12-12 nih pada semuanya pada pada belanja ya pada heboh belanja semua ini siapa tahu karena salah satu fungsi ban itu sangat vital banget oke terima kasih sudah menonton Dekal 8000 jangan lupa di like, share, dan komen like, share komen, dan di subscribe channel saya ya kita ketemu lagi Dendi di video-video mendatang terima kasih sudah menonton happiness day bye-bye selamat menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax